Nah ini guys rambut yang pernah dicat sendiri di rumah dan dia datang ke tempat pangka saya dan mau dicat menjadi putih apakah nanti hasilnya akan putih kita lihat videonya ya guys ya ini untuk langkah awal atau step pertama kita campurkan dulu blazingnya saya pakai produk Inaura ya guys dan ini blazingnya saya taruhkan ke mangkuk ya sekitar 3-4 sendok susu itu dan peroxide yang volume 40 atau 12% ya guys jangan lupa karena ini mau dicat putih maka saya pakai yang 12% nah ini kata-kata untuk orang yang disemir guys rambut murah marek ngarep disemir meldini pune Oke kita lanjut ya guys step pertama kita aplikasikan ke rambut sampai merata ya guys jangan sampai ada yang tersisa rambutnya karena ini rambutnya saya belum potong ya guys untuk hasil maksimal saya belum berani memotong ya guys nah ini biar semuanya terkena blazing semua dan saya aplikasikan lagi ke seluruh rambut untuk step pertama ini blazingnya saya nggak kenakan ke kulit guys karena biar nggak iritasi ya guys kulitnya guys sebelumnya juga ini pernah dicat sendiri katanya dioles-olesin sama temen-temen di rumah dan kurang bagus dan dia datang ke tempat saya untuk dibikin jadi putih guys oke kita usapkan ke seluruh rambutnya guys kalau udah selesai kita tutup pakai plastik atau tutup kepala ya guys agar nanti hasilnya bagus dan kita tunggu satu jam guys oke nih hasil dari pengaplikasian blazing satu jam itu dan saya mau mencukurnya mau saya potong rambut karena kenapa guys saya mau potong rambut dulu dan tidak saya lanjutkan ke step yang kedua karena disini rambutnya itu rambut tebal guys jadi nanti yang bagian bawah itu biar terkena semua rambutnya itu biar nggak terlihat belundang-belundang guys itu kan ada yang rada-rada kuning itu ya karena saya lihat dulu kalau penyemirannya hasilnya kurang maksimal saya potong dulu oke saya mulai motong saya bikin model biasa saja ya guys dan sambil menonton ya guys saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe like jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Oke lanjut kita motongannya guys saya pakai sepatu clipper nomor satu guys untuk merapikan Oke terus clipper overcome kita buat bagian samping agar terlihat langsung agar terlihat langsung agar terlihat langsung dari bawah ya guys ini kayaknya jadinya ini model spiky nanti jikrek ke atas ya guys seperti Ultraman itu guys Oke kita lanjut memotong dengan clipper overcome saya pakai sepatu clipper dengan alaskan sisir guys terus kita lanjut pakai trimmer untuk membuat garis-garis di bagian bawah agar hasilnya rata kita karena ini saya enggak pakai fight karena ini permintaan si customer mintanya jangan tipis-tipis mas untuk bagian samping karena saya mau terlihat rambutnya putih semua oke ya guys kita potong juga rambutnya rengosnya guys agar terlihat mudah guys oke kembali lagi meratakan dengan clipper overcome kita lanjut kita ratakan jadi beda guys kita memotong rambut di semir sama tidak di semir guys oke lanjut kita pakai kunting saksa ya guys pakai kunting saksa guys agar yang kurang rata atau si rambut yang terkena potongan kita jadi terlihat semakin beda dengan kunting saksa saksa rambut yang tebal jadi tipis rambut yang tipis jadi model saya bersihkan dan ini hasil dari pemotongan rambut kali ini guys dan ini modelnya kita lanjut step yang kedua ya guys ini hasil potongan saya guys tuh masih ada yang terlihat kuning-kuning gimana gitu rambutnya ya karena tidak terkena bleaching untuk di bagian bawah dan nanti untuk step kedua kita lakukan dengan maksimal dan kita sampai semirkan sampai ke bawah rambut ya guys oke nah ini untuk step yang kedua ya guys ini untuk step yang kedua kita campurkan buku bleaching seperti yang pertama ya guys oke dan jangan lupa juga video selanjutnya untuk step yang kedua akan tayang selanjutnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.